Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya Rizla Hidayah Dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong Dalam rangka Syiar Madrasa Dalam liputan kali ini kami akan menunjukkan berita Tentang MTSN 5 Tabalong Yang menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti Kegiatan sosialisasi penguatan PPG dan sakit Berikut liputannya Kami MTSN 5 Tabalong menolak kreatifikasi MTSN 5 Tabalong bisa Menindaklanjuti kegiatan sosialisasi penguatan program pengendalian gratifikasi Dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Pada tanggal 17 dan 18 November 2021 Madrasa Sanawiyah Negeri 5 Tabalong melakukan rapat koordinasi guna menarapkan program kegiatan Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Senin 29 November 2021 Dan dihadiri oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan Madrasa Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Madrasa Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Siti Hairiah MPD Dalam sambutannya, Siti Hairiah menjelaskan Kementerian Agama melalui program pengendalian gratifikasi Menghendaki seluruh avaratur sivil negara bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab Lebih lanjut, Siti Hairiah menjelaskan ASN di dalam satuan kerja harus menghindari gratifikasi Karena hal ini merupakan akar dari korupsi Menghindari swap dan hadiah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada pihak tertentu PPG kali ini adalah penerapan atau program pengendalian gratifikasi Jadi intinya dari program ini, Kementerian Agama menghendaki adanya keprofesionalitas Dan yang penting dari visi dari kegiatan PPG ini adalah Kementerian Agama yang profesional dan anda dalam membangun masyarakat yang soleh Moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia ini maju Yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berdasarkan gotong royong itu Intinya bagaimana bahwa di satuan kerja jangan sampai ada istilah memberi upah Atau ada istilah karena gratifikasi ini kan akarnya korupsi ya Kita dilalang untuk menerima swap, iminnya seperti itu ya Menerima swap, hadiah, atau sejenisnya lah yang jelas untuk tujuan kemudahan gitu ya Tujuan kemudahan Intinya seperti itu saja Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi penguatan program pengadalian gratifikasi Dan sistem akuntabilitas generja instansi pemerintah Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Madrasa Sanoyah Negeri 5 Tabalong Bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong Saya Mislah Hidayah beserta tim redaksi pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!